Usai membela Venezia FC, Jesus kini baru bisa bergabung bersama tim Nas Indonesia. Jesus sudah tak sabar, ingin membela tim Merah Putih. Dirinya bahkan tidak liburan terlebih dahulu dan memilih untuk terbang menuju tanah air Indonesia. Indonesia pada selasa 4 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat, sore waktu setempat. Ia sebelumnya mengikuti rangkaian pesta bersama squad Venezia, satu di antaranya parada di kanal. Lewat Instagram story-nya, Ji membagikan video perjalanannya menuju Indonesia. Untuk meninggalkan Venezia, Ji harus naik perahu sampai ke Italia, daratan menuju bandara. Ia menentang dua koper dan satu tas besar. Sebelum lanjut, nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau udah di subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Dan jangan lupa like, dan jangan lupa di share-sharing ke teman kalian. Selamat menonton! Sesampainya di bandara Indonesia, pastinya Bang Jay akan disambut oleh fans merah putih. Semua ingin menyelamatkan Jesus yang berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A. Aningmu masyarakat Indonesia sendiri terbilang cukup tinggi, dikarenakan banyak yang menyukai aksi dari Bang Jayadi. Semua ingin menyelamatkan Jesus yang berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A. Masih sudah datang, Sumarji belum yakin bahkan Jesus bisa bermain melawan Irak atau tidak. Semua keputusan itu, ada di pelatih tim Nas Indonesia Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya mau melihat terlebih dahulu kondisi dari Jesus. Bisa saja, jika membaik, maka Sintayong akan menurunkannya.